Salam Jurnalisme untuk Purusifitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Universitas Negeri Padang. Dan tepat di luarga saya tengah berlangsung proses pendaftaran ulang yang dilakukan oleh mahasiswa baru yang lulus SNMPTN. Sekaligus juga hari ini dilakukan monitoring SBMPTN yang dilakukan oleh pimpinan beberapa universitas yang dimilai dari Universitas Negeri Padang. Selasa 8 Mei 2018, para pimpinan Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan isi Padang Panjang melakukan monitoring SBMPTN 2018 di beberapa tempat. Di awali dari Universitas Negeri Padang, rombongan memantau pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Universitas Andalas untuk memantau pelaksanaan ujian tulis berbasis cetak atau UTBJ juga peserta disabilitas tunanetra dan berlanjut ke SMA Negeri Satu Padang. Total peserta SBMPTN tahun 2018 berjumlah 42.316. Pada UTBC, peserta Saintec sebanyak 15.463, SOS HOM 17.239, dan campuran 8.624. Sedangkan pada UTBK, peserta Saintec sebanyak 337, SOS HOM 447, dan campuran 206. Semoga ujian SBMPTN 2018 dapat berjalan dengan lancar. Dan peserta ujian SBMPTN mendapatkan hasil yang terbaik sesuai yang diinginkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Kedua Tunisa dan Endrik Ahmad Iqbang melaporkan untuk Kegenta Andalas. Terima kasih.